Memburu Iblis Jelit 37 Tamat. Tidak lama kemudian tamu pun mulai berdatangan. Selain para pejabat di kota itu, datang pula kawan-kawan Akratu Ibu Nting dari dunia persilatan. Mereka berbondong-bondong datang untuk ikut memeriahkan perkawinan ketua Tiam Jong Pai itu. Sama sekali mereka semua tidak tahu bahwa orang yang hendak mereka luk-lukan malam ini belum datang. Yang sangat repot menyambut dan melayani pertanyaan para tamu adalah Sute Ibu Nting tadi. Sebagai wakil tuan rumah orang tua itu harus dapat bersikap bijaksana terhadap tamu-tamu kakak seperguruannya. Demikianlah semakin malam tamu yang datang pun menjadi semakin banyak pula. Kursi di tengah pendapat telah penuh tamu. Bahkan deretan kursi yang ditempatkan di ruangan samping pendapat pun juga telah penuh pula. Terpaksa para murid Tiam Jong Pai memasang kursi lagi di halaman. Namun demikian rombongan Ibu Nting belum juga tiba dari kota laye-yen. Tentu saja pihak tuan rumah menjadi gelisah sekali. Terutama adik seperguruan Ibu Nting dengan peluh percucuran orang tua itu mundar-mandir ke sana kemari, sambil sesekali menatapkan pandangannya keluar halaman, kalau-kalau melihat kedatangan kakaknya. Oleh karena itu ketika di jalan besar terdengar suara gemuruh dan riuhnya derap kaki kuda, wajahnya seketika menjadi cerah dan berseri-seri. Ia segera bangkit dari kursinya dan bergegas turun ke halaman. Yap Tiong Li dan Soe Tian Hai pun segera mengikutinya pula. Kedua pendekar itu tersenyum dan mengangguk kepada Liu Yang Kun sehingga pangeran itu terpaksa bangkit pula mengikuti mereka. Maaf, Soe Hu Jin. Aku akan melihat suasana di jalan itu pula. Pemuda itu minta diri kepada Chiu Bu Wee Hang yang duduk di dekatnya. Silakan, pangeran. Biarlah aku menunggu di sini bersama anakku. Suara gemuruh itu juga menarik perhatian para tamu yang duduk di tempat tersebut. Namun mereka juga tidak begitu mempedulikannya, karena mereka menyangka bahwa suara itu adalah suara kedatangan para tamu pula. Mereka baru menjadi kaget ketika puluhan pasukan berkuda yang bersenjata lengkap memasuki halaman itu. Namun demikian mereka tetap mengira bahwa salah seorang tamu yang berpangkat tinggi datang dengan diiringkan oleh para pengawalnya. Semua tamu baru merasa kaget setengah mati ketika di belakang pasukan berkuda itu tiba-tiba muncul sebuah kereta kerajaan yang di kanan kirinya dihiasi panji-panji kekaisaran. Malahan di kanan kiri kereta tersebut juga berbaris pula prajurit-prajurit K.M.I.Wi dan G.I.Wi, pengawal kaisar berbaju emas dan perak, yang sangat terkenal itu. Hang Siang hampir semua tamu berbisik kaget. Sementara itu Yap Kiong Li dan Seo Tianhai yang melangkah di halaman ikut terteguan pula melihat kejadian yang tidak disangka-sangka tersebut. Bergegas mereka menyongsong ke depan mendahului adik seperguruan U.I. Bunting yang berdiri termangu-mangu di tengah halaman. Hang Siang. Benar-benar Hang Siang datang. Eh, Saudara So. Sungguh mengherankan sekali. Mengapa pula Hang Siang yang sudah bertahun-tahun tak mau meninggalkan istananya itu kini tiba-tiba muncul di tempat yang jauh ini? Apakah yang telah terjadi Yap Kiong Li berseru heran? Eh, haha, mana aku tahu. Lebih baik Saudara Yap menanyakannya saja secara langsung kepada prajurit-prajuritmu itu. Tanda petik. Tapi ternyata Yap Kiong Li tak perlu bertanya lagi. Pendekar dari istana itu segera bisa menebaknya sendiri tak kalah melihat kehadiran adiknya di antara para prajurit pengawal itu. Tentu adiknya lah yang membawa Hang Siang itu kemari. Para prajurit itu segera menebar dan bersiaga di halaman rumah tersebut. Namun karena jumlah mereka memang sangat banyak, maka sebagian besar juga masih tetap bertebaran di jalan raya. Kereta yang ditumpangi Kaisar Han berhenti di tengah-tengah halaman. Para prajurit Kim Iwi dan Giniwi yang gagah-gagah itu segera berbaris rapat mengelilinginya. Yap Ta Chiang Kun turun dari atas kudanya dan bergegas menghampiri kereta. Tapi Panglima Besar Tentara Kerajaan itu segera berhenti ketika melihat Yap Kiong Li dan Soe Tian Hai mendatangi. T.W. A.K.O. Soe Tai Hiap tanda tanya sapanya gembira. Soe Tian Hai mengangguk pula dengan hormat. Sedangkan Yap Kiong Li segera merangkul Yap Ta Chiang Kun. Liu Yang Kun berdiri saja di kejauhan. Kau bawa Hang Siang kemai Yap Kiong Li bertanya pendek. Yap Him menarik napas panjang. Matanya nanar mencari Liu Yang Kun. Aku tak bisa menghalangi kehendak Hang Siang untuk segera melihat putranya. Hektometer, dimanakah pangeran Liu Yang Kun? Yap Kiong Li membalikan tubuhnya, itu dia. Katanya Seraya mengarahkan pandangannya kepada Liu Yang Kun. Yap Him tertegun sebentar, lalu menganggukkan kepalanya kepada pemuda itu. Pangeran sapanya hormat. Yap Ta Chiang Kun, dimanakah anak itu tiba-tiba terdengar suara lantang dari dalam kereta. Yap Him cepat memberi hormat ke arah kereta. Pangeran ada di sini, Hang Siang. Tanda petik. Jawabnya tegas pula. Mana dia? Tiba-tiba pintu kereta terbuka lebar dan Kaisar Han Ka Oceo atau Kaisar Liu Pang itu melangkah keluar. Tubuhnya yang tinggi besar itu masih tampak kokoh kuat meskipun rambut dan cambangnya yang lebat itu sudah hampir putih semuanya. Kecuali para pengawal, semua orang yang berada di tempat itu segera berlutut. Demikian pula dengan Yap Kiong Li, Soe Tian Hai dan para undangan yang menghadiri pesta pernikahan itu. Walaupun sedikit gugut dan ragu-ragu Liu Yang Kun juga menekuk lututnya pula. Yang Kun, dimanakah dia karena tidak segera bisa melihat Liu Yang Kun, Hang Siang itu menggeram marah. Baik Yap Him, Yap Kiong Li, maupun Soe Tian Hai cepat-cepat berpaling kepada Liu Yang Kun. Mereka bertiga memandang pemuda itu dengan tajam, seperti menuntut agar pemuda itu segera memperlihatkan diri kepada Hang Siang. Liu Yang Kun yang untuk beberapa saat lamanya memang seperti orang bingung itu akhirnya menyadari keadaannya. Ia segera bangkit berdiri. Kemudian dengan wajah tertunduk ia melangkah menghampiri ayahnya. Para pengawal Kim Iwi dan Gin Iwi cepat menggerakkan ujung tombaknya ke depan. Siap untuk menerjang Liu Yang Kun apabila pemuda itu berani mengganggu junjungan mereka. Liu Yang Kun lalu berdiri hanya beberapa langkah di hadapan Kaisar Han. Pemuda itu lalu menengadahkan kepalanya, dan untuk beberapa waktu lamanya dua pasang mete mereka saling menatap dengan tegangnya. Ayah Anda tiba-tiba Liu Yang Kun berdesah pendek serta menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar Han. Anakku Kaisar Han cepat mengelus pula kepala Liu Yang Kun. Air matanya tampak menetes ke atas pipinya. Hang Siang yang terkenal sangat keras hati itu ternyata dapat juga meneteskan air mete. Tapi suasana haru itu segera terputus pula oleh suara derap kaki kuda yang berdentangan di jalan raya. Bahkan di antara dencingnya suara tapal kaki kuda itu terdengar pula suara derit roda kereta, yang dipacu dengan sekuat tenaga. Siapa itu Hang Siang menoleh ke arah Yap Him dan berdesis pendek. Dan suara gemuruh itu berhenti tepat di depan rumah UI Bun Ting. Bagaikan Kijang Yap Him dan kakaknya melompat menyebabkan prajurit-prajuritnya, kedua jagoan kerajaan itu saling berlomba menuju ke jalan raya. Siapa Yap Him bertanya kepada salah seorang perwiranya yang berada di luar pintu gerbang halaman. Perwira itu menunjuk ke arah kereta yang berhenti di tepi jalan. Rombongan dari kota Laying, Taciang Kun. Ketua partai Tiam Jong Pai dan anak muridnya, jawabnya hormat. Oha Yap Kiong Li berdesah lega, kemudian cepat-cepat menyongsong kedatangan pengantin tua itu. Nona Soe Pendekar dari istana itu menyapa halus ketika berpapasan dengan putri Hang Gi Hiap Soe Tian Hai. Beberapa langkah dari kereta yang berhenti itu Yap Kiong Li berhadapan dengan UI Bun Ting dan Hon Sui Nio, calon istri ketua partai Tiam Jong Pai itu. Orang tua itu tampak terheran-heran menyaksikan para prajurit kerajaan yang bertebaran di segala tempat tersebut. Yap Tai Hiap, ada apa? Mengapa Tai Hiap membawa prajurit sedemikian banyaknya? Apakah kami mempunyai kesalahan terhadap Hang Siang UI Bun Ting berseru kaget? Tidak. Tidak ada apa-apa, UI Chiang Kun. Jangan salah duga. Kami memang sengaja datang untuk mengiringkan Hang Siang kemari. Hang Siang berkenan untuk menghadiri pesta perkawinanmu, dengan sedikit berbohong Yap Kiong Li cepat-cepat memberi keterangan untuk meredakan kekhawatiran UI Bun Ting. Hah? Hang Siang berkunjung kemari? Yap Tai Hiap, mana, mana aku berani menerima kunjungan Hang Siang? Tanda tanya UI Bun Ting berdesah gugup. Dan ketua partai Tiam Jong Pai itu semakin menjadi gugup lagi ketika Yap Him atau Yap Tai Chiang Kun datang pula mendekatinya. Yap Tai Chiang Kun selamat datang tanda selu sapanya pelan. Selamat berjumpa, UI Chiang Bun. Bagaimanakah habar Tiam Jong Pai selama ini? Maaf, kami terpaksa membuat kaget Tiam Jong Pai dan UI Chiang Bun hari ini. Hang Siang berkenan datang ke sini untuk menemui putranya, pangeran Liu Yang Kun. Dan tentu saja, sekalian menghadiri perkawinan UI Chiang Bun Yap Him berkata pula sambil mengangguk hormat. Pangeran Liu Yang Kun. Pemuda, yang menolong aku itu. Beliau itu putra Hang Siang UI Bun Ting berseru kaget seraya memandang ke arah Yap Kiong Li. Benar, UI Chiang Bun. Pemuda itu memang putra Hang Siang. Karena menderita penyakit lupa ingatan, maka beliau pergi meninggalkan istana untuk mencari obatnya, kini beliau sudah sembuh dan berada di sini bersama aku. Dan berita kesembuhan pangeran ini telah didengar pula oleh Hang Siang. Itulah sebabnya junjungan kita itu berkunjung kemari, pendekar istana itu menjelaskan. Akhirnya UI Bun Ting seperti tersadar dari M impinya. Bergegas ketua partai Tiam Jong Pai itu menggandeng lengan Hon Sui Niu. Kalau begitu antarkanlah kami menemui Hang Siang. Oh, jangan-jangan beliau tidak mendapatkan pelayanan yang layak katanya tergesa-gesa. Yap Kiong Li dan Yap Ta Chiang Kun cepat mengiringkannya. Sambil berjalan kedua kakak beradik itu. Berkata bahwa UI Bun Ting tak perlu bersusah payah melayani kedatangan Hang Siang, karena kehadiran Hang Siang kali ini memang mendadak serta di luar pengetahuan UI Bun Ting sendiri, apalagi Hang Siang sendiri juga tak suka disanjung-sanjung secara berlebihan pula. Demikian gugup dan bingungnya UI Bun Ting dan Hon Sui Niu sehingga mereka lupa kepada Tuwilan dan bayinya yang masih berada di dalam kereta. Apalagi Tuwilan juga tak mau keluar dari kereta itu, wanita muda itu tetap asyik menimang-nimang putrinya. Bahkan dia juga tetap diam pula ketika kereta itu dipartir di seberang jalan. Sementara itu dengan sikap yang masih sangat gugup UI Bun Ting berlutut di depan Hong Siang yang masih merangkul kepala Li Uyang Kun. HMM, UI Chiang Bun silakan berdiri. Kaisar Han yang sudah bisa mengendalikan perasaan harunya itu kemudian memberikan perintahnya. Aku sungguh berbahagia sekali malam ini. Karena pesta perkawinanmu ini aku bisa menemukan kembali puteraku yang hilang. Oleh karena itu aku akan duduk di meja perjamuanmu sampai upacara yang kau adakan selesai. Nah, marilah kita mulai upacaranya sekarang. Yang Kun, kau ikut aku. Selesai berbicara Kaisar Han melangkah menuju ke pendapa. Diikuti oleh UI Bun Ting, Yap Tachi Yang Kun, Yap Tiong Li, So Tian Hai dan para perwira pasukan pengawal Kaisar. Otomatis para tamu yang ada di dalam pendapa segera menyebak dan menyingkir dari deretan kursi utama. Untuk beberapa langkah Li Uyang Kun memang mengikuti langkah Kaisar Han. Namun ketika pandangan pemuda itu tertumbuk pada wajah Gadis Sayu yang juga ikut berjalan di belakang rombongan tersebut tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya terbeliak lebar seakan-akan melihat sesosok hantu. Nona So, kau bibir Li Uyang Kun bergetar menyebut nama Gadis Sayu namun berlengan satu itu. Matanya tetap nanar seolah-olah baru saat itu ia melihat So Lian Chu. So Lian Chu tersentak kaget pula. Gadis itu juga berhenti melangkah, sehingga mereka berdua lalu berdiri berhadapan dan ditinggalkan oleh rombongan mereka. Sejenak mereka hanya saling berpandangan saja. Namun kali ini So Lian Chu melihat adanya perubahan pada pandangan Li Uyang Kun. Berbeda sekali dengan pandang mata pemuda itu kemarin. Kini pandang mata pemuda itu telah kembali normal seperti yang dikenalnya dulu. Pangeran, jangan panggil aku begitu. Aku, tiba-tiba Li Uyang Kun berkata agak kesal. Tangannya mencengkeram lengan So Lian Chu, sehingga gadis itu menjadi merah mukanya. Ah, pangeran tanganmu menyakiti lenganku. HMM biarlah. Aku ingin berbicara denganmu. Marilah kita duduk di pendapa agar raya handaku tidak mencari aku. Tapi, tapi, dengar, nona So tidak ada tetapi lagi sekarang. Ayo. Tanda seru Li Uyang Kun berkata tegas dan menarik lengan So Lian Chu ke pendapa. Ketika lewat di dekat Kaisar Han, Li Uyang Kun diminta duduk di sampingnya. Tapi pemuda itu dengan hormat menolak. Sambil menuding kepada So Lian Chu pemuda itu mencari tempat duduk yang lain. Dan ternyata Kaisar Han tidak memaksanya. Kaisar yang bijaksana itu seperti memaklumi hati putranya. Kebetulan Li Uyang Kun dan So Lian Chu memperoleh kursi yang agak terpisah sehingga mereka berdua bisa berbincang-bincang dengan leluasa. Nona So, aku. Ah, pangeran jangan, jangan begitu. Tidak enak dilihat orang dengan wajah merah So Lian Chu melepaskan lengannya dari pegangan tangan Li Uyang Kun. Aku tidak peduli. Dan kukira juga tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Semuanya melihat kerombongan ayah Anda Kaisar. Jadi kita bebas untuk saling berbicara di sini. Ya, tapi, tapi pangeran jangan terlalu, terlalu, terlalu apa. So Lian Chu segera menundukkan kepalanya. Anu, pangeran jangan terlalu mesra kepadaku. Aku merasa tidak enak kalau dilihat orang. Bukankah? Bukankah pangeran sudah beristri he? Tiba-tiba Li Uyang Kun tercenung diam. Di dalam. Pikirannya segera terbayang wajah Tiao Li Ing yang genit dan kejam itu. Eh, kau maksudkan putri bajak laut yang bernama Tiao Li Ing itu akhirnya pemuda itu berkata kesal. Ketahuilah, Nona. Aku belum pernah kawin dengan dia. Eh, maksudku, aku belum resmi menikah dengan gadis itu. Semua yang telah terjadi itu hanyalah tipu dayanya saja. Guru gadis itu telah menanamkan beberapa buah jarum di kepalaku sehingga aku menjadi lupa pada masa laluku. Nah, selama itu aku dibohongi dan dicekoki pengertian bahwa aku adalah suami Tiao Li Ing. So Liancu tersenyum melihat kedongkolan Li Uyang Kun. SST. Tenanglah, pangeran. Jangan keras-keras begitu. Nanti dilihat orang. Tapi, tapi kau berperasangka yang bukan-bukan. Aku jadi penasaran. Sekali lagi So Liancu tersenyum sehingga wajahnya yang memang sangat cantik itu menjadi semakin manis dilihat oleh Li Uyang Kun. Sudahlah, pangeran. Sekali lagi, tenanglah. Aku juga tidak berperasangka pula secara membabi buta. Aku mempunyai bukti yang sangat kuat. Tanda petik. Nah, kau sudah memulainya kembali Li Uyang Kun menjadi berang kembali. Sudah ku katakan bahwa semuanya itu hanya tipu daya. Antara aku dan Tiao Li Ing. S-S-S-S-T. Aku tidak mengatakan hubungan pangeran dengan gadis itu, dengan cepat So Liancu memotong. Kalau tentang gadis itu aku sudah bisa memakluminya. Wajah Li Uyang Kun tiba-tiba menjadi pucat. Matanya terbeliak memandang So Liancu, hatinya menjadi kaget dan bingung. Apakah, apakah yang Nona maksudkan tanyanya kemudian dengan suara gemetar. Namun di dalam hatinya telah timbul bayangan yang sangat menakutkan. Sudahlah, pangeran. Pembicaraan ini tak perlu diperpanjang lagi. Di antara kita memang tidak pernah terjadi apa-apa. Oleh karena itu pula kita tak usah mengungkit-ungkit urusan pribadi masing-masing. Lihatlah, upacara perkawinan telah hampir selesai. Sebentar lagi tentu akan diselingi dengan pertunjukan dan hiburan yang amat menarik. Tapi bujukan gadis itu justru semakin memanaskan hati Li Uyang Kun. Pangeran muda itu justru bertambah berang dan penasaran. Sikapnya pun menjadi bertambah berani pula. Tidak. Aku tidak mau menghentikannya. Aku justru akan mengatakannya sekarang. Dulu aku memang selalu ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Tapi sekarang, tidak. Nah, Nona So, ketahuilah. Aku mencintaimu. Aku ingin memperisterimu. Apapun yang terjadi. Senyum yang tersungging di bibir So Lian Chu tiba-tiba lenyap. Wajah itu seketika menjadi pucat pasi. Beberapa kali kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau ucapan pemuda itu didengar oleh orang lain. Tapi saat itu sebuah tarian kipas sedang dipertunjukkan oleh sepuluh orang gadis, dan semua metu tertuju ke sana. Tentu saja hati So Lian Chu menjadi lega. Namun demikian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka gadis itu segera menyeret Liu Yang Kun keluar. Untunglah pada saat itu pula beberapa orang tamu banyak yang hilir mudik di pendapat tersebut, sehingga kepergian mereka tidak menimbulkan perhatian orang iagi. Meta para prajurit dan pengawal kaisar dengan tajam menatap mereka ketika mereka melewati halaman. Namun Liu Yang Kun tidak peduli. Nona So, mengapa tiba-tiba kau membawa aku keluar? Apakah kali ini kau juga akan mengatakan penolakanmu seperti dahulu, sehingga kau takut aku akan mengamuk dan membuat onar di dalam pesta perkawinan ini? Tanda tanya Liu Yang Kun mendesak tak sabar ketika mereka telah berada di pintu gerbang halaman. Sabarlah, pangeran. Aku hendak menunjukkan sesuatu pada pangeran. Sebuah bukti bahwa apa yang ku katakan tentang istri pangeran tadi bukanlah mengada-ada. Marilah. Hah, te'au li'ing lagi. Bosan aku tiba-tiba So Lian Chu menghentikan langkahnya. Matanya yang indah itu menatap mati Liu Yang Kun dengan tajamnya. Dengar, pangeran. Bukan gadis itu yang ku maksudkan. Aku tidak berbicara tentang tia'au li'ing. Aku berbicara tentang wanita yang lain sekali lagi hati Liu Yang Kun tergetar. Lalu-lalu siapakah yang kau maksudkan? So Lian Chu kembali melangkah. Ikutlah aku. Nanti pangeran akan mengetahui sendiri. Dengan hati berdebar-debar penuh tanda tanya pangeran Liu Yang Kun terpaksa mengikuti langkah So Lian Chu. Namun di luar pintu halaman mereka dihadang oleh seorang perwira tua. Dan perwira tua itu segera mempersilahkan pangeran Liu Yang Kun untuk kembali lagi ke dalam gedung. Maafkan kami, pangeran. Kami semua mendapat tugas untuk menjaga pintu gerbang halaman ini. Tidak seorang pun diperkenankan keluar oleh Hang Siang, sebelum Hang Siang sendiri keluar dari dalam gedung ini. Oleh karena itu. Tanda petik. Jadi, aku pun tidak boleh keluar pula dari tempat ini Liu Yang Kun memotong dengan kening berkerut. Maaf, pangeran. Bukan maksud kami untuk menghalang-halangi pangeran. Tapi kami takut mendapat murka dari Hang Siang apabila kami melalaikan tugas ini. Liu Yang Kun memandang So Lian Chu. Dan gadis hayu itu segera melangkah ke depan perwira tua tersebut. Maaf. Sebenarnya pangeran Liu Yang Kun juga tidak akan pergi kemana-mana. Beliau hanya mau mengambil sesuatu di kereta yang diparkir di seberang jalan itu. Apakah hal ini juga tidak diperbolehkan dengan pintar So Lian Chu mencari alasan. Ternyata perwira tua itu menjadi bingung dan ragu-ragu pula. Ini, ini, eh, 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 baiklah. Tapi perbolehkanlah kami mengawal pangeran ke sana. Akhirnya perwira tua itu mengambil keputusan. Demikianlah, So Lian Chu terpaksa menyetujui syarat itu agar tidak terjadi kericuhan di tempat tersebut. Bersama pangeran Liu Yang Kun dan perwira tua itu dia pergi menyeberangi jalan. Dengan langkah mantap dia menuju ke kereta yang tadi dipakai oleh Hui Bun Ting. Di samping kereta itu So Lian Chu berhenti. Ditatapnya mata pangeran Liu Yang Kun sejenak, kemudian ditunjuknya pintu kereta yang tertutup rapat. Silakan pangeran menjenguk ke dalam. Bukti yang ku katakan itu berada di dalam kereta ini. Silakan dengan. Suara yang tiba-tiba berubah serak dan gemetar So Lian Chu berkata kepada pangeran Liu Yang Kun. Tentu saja Liu Yang Kun yang belum tahu arah tujuan So Lian Chu itu menjadi ragu-ragu. Namun demikian keinginan taunya segera mendesak di dalam pikirannya. Dengan sangat hati-hati ia membuka pintu kereta itu. Hah? Tuwilan? Pangeran Liu Yang Kun meloncat surut seraya menjerit kaget. Matanya melotot menatap tuwilan yang duduk bengong menggendong bayinya. Berulang kali pangeran Liu Yang Kun mengucak-ucat matanya. Tapi ketika wajah tuwilan yang ada di dalam kereta itu tidak juga hilang dari pandangannya, maka pangeran Liu Yang Kun baru yakin bahwa ia tidak sedang bermimpi. Wanita yang duduk di dalam kereta itu benar-benar tuwilan istrinya yang selama ini telah dianggapnya mati. Tuwilan? Betulkah engkau? Tuwilan desahnya kemudian dengan napas tengah-engah. Tapi berbeda dengan pangeran Liu Yang Kun yang menjadi kaget oleh perjumpaan tersebut, tuwilan sebaliknya sama sekali tidak merasa kaget. Sejak semula gadis itu memang telah membayangkannya. Bahkan apa yang hendak dilakukannya juga telah dipikirkannya pula. Meskipun demikian ketika pertemuan tersebut benar-benar terjadi, ternyata sulit juga bagi tuwilan untuk bersikap tenang. Melihat sikap yang diperlihatkan oleh suaminya tadi hatinya kembali uluh. Koko bisiknya pula sambil mencucurkan air mata. Lan Moik Liu Yang Kun berdesah haru. Dan keduanya lalu saling berpelukan dengan erat. Tuwilan sampai lupa bahwa dia sedang menggendong bi-nya, sehingga bayi itu menangis keras karena terhimpi tangan Liu Yang Kun. Otomatis Liu Yang Kun melepaskan pelukannya. Wajah pemuda itu penuh curiga ketika memandang bayi tersebut. Siapakah dia? Anakmu? Kau sudah kawin lagi. Tuwilan menggelengkan kepalanya. Bibirnya tersenyum ketika memandang ke arah suaminya. Dan bayi yang sedang menangis itu tiba-tiba ia serahkan kepada Liu Yang Kun. Koko, anak ini adalah anak kita. Mengapa kau sama sekali tak merasakannya? Lihat, wajahnya mirip wajahmu. Apa pangeran Liu Yang Kun tersentak kaget, dan tiba-tiba saja lengannya yang panjang itu menyambar bayi tersebut. Anak ini anak kita pekek Liu Yang Kun gembira. Benar. Aha, benar. Kau memang telah hampir melahirkan ketika kita berpisah dulu. Wah, sungguh cantik sekali anak ini. Siapakah namanya? Ciusyokeng. Ciusyokeng Liu Yang Kun tersentak bingung. Sekali lagi Tuwilan tersenyum. Kemudian diceritakannya pengalamannya dulu. Bagaimana dirinya dilontarkan oleh arus air telaga Taiou? Lalu bagaimana pula ia ditolong oleh keluarga Ciuseng Kun dari kebiadaban kawanan bajak laut yang mengejar-ngejarnya? Demikian asiknya mereka bercerita sehingga mereka tidak mengacuhkan lagi pada orang-orang yang kemudian datang mendekati kereta itu. Barulah mereka menjadi kaget ketika perwira tua yang mengikuti Liu Yang Kun tadi menegur mereka. Pangeran. Mungkin ada sesuatu yang dapat kami bantu. Tanda tanya. Eoh Liu Yang Kun tergagap sadar dan bergegas. Turun dari tangga kereta, Ciusyokeng tampak tertidur pula dipelukannya. Dan perwira tua itu segera melangkah maju pula mendekati Liu Yang Kun. Apakah pangeran membutuhkan seorang dayang untuk merawat anak itu? Ia menawarkan lagi bantuannya. Tapi pada saat itu pula tiba-tiba Liu Yang Kun teringat kembali kepada Soh Lian Chu. Gadis sayu itu tidak ada lagi di tempat tersebut. Hei, Anu, eh, dimanakah dia tadi Liu Yang Kun berseru kepada perwira tua itu? Siapa yang pangeran maksudkan? Pendekar wanita yang datang bersama pangeran. Ah, dia sudah pergi sejak tadi. Sejak pangeran membuka pintu kereta itu, perwira tua itu cepat menyaut. Pergi? Pergi kemanakah dia Tuwilan yang kemudian berdiri di belakang Liu Yang Kun itu berseru kecewa. Pangeran Liu Yang Kun menoleh ke arah Tuwilan. Kau? Kau sudah mengenal dia pula? Tuwilan menatap wajah Liu Yang Kun lekat-lekat. Dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Sehingga ketika akhirnya ia menganggukan kepalanya, maka air yang bening itu meleleh membasai pipinya. Maafkan aku, Koko. Di dalam perjalanan tadi aku dan Li Ingkong, Dewi Penolong, memang telah berbicara banyak tentang diri kita masing-masing. Dan aku tak tega menyimpan rahasia seperti membohonginya terus-menerus mengenai diriku, padahal aku tahu bahwa dia adalah kekasihmu dan calon istrimu yang sesungguhnya. Ia benar-benar seorang wanita yang sangat mulia. Aku dan anakmu ini telah berhutang nyawa kepadanya. Bahkan sebagian dari darahnya pun telah masuk dan mengalir pula di dalam tubuhku. Jadi, jadi kalian berdua juga sudah saling mengetahui persoalan, persoalan kita masing-masing dengan suara lemah dan getir Li Uyang Kun bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Tuwilan pun tak kuasa lagi menjawab. Gadis yang juga telah syarat dengan deban kesengsaraannya itu hanya bisa menganggukan kepalanya. Namun isyarat tersebut sudah cukup untuk melemahkan seluruh sendi-sendi tulang Li Uyang Kun. Oh-oh pemuda itu berdesah panjang seraya memandang jauh ke dalam kegelapan. Semangatnya terasa hilang. Seperti ada sesuatu yang terbang dari lubuk hatinya. Pangeran perwira tua itu kembali menyela untuk menghilangkan suasana aneh yang tidak dimengertinya itu. Li Uyang Kun hanya melirik sekejap. Kemudian seperti orang linglung ia melangkah kembali ke gedung Tiamjong. Pai, Ciu Siok Eng yang masih kecil itu tetap pula di dalam gendongannya. Tapi dengan langkah tergesa Tuwilan mengejarnya. Kokoh hendak kau bawa kemana anak kita? Jangan dibawa kemana-mana. Berikan dia kepadaku. Ujarnya khawatir. Oh-oh Li Uyang Kun tiba-tiba tersentak kaget. Kemudian dengan tergesa-gesa pula memberikan bayi itu kepada Tuwilan. Ini, ini, terimalah. Aku, aku hanya ingin mengajaknya mencari Soh Lian Chu. Mungkin, mungkin dia. Kembali ke dalam gedung itu. Sambil mendekap anaknya rat-rat Tuwilan menatap wajah suaminya. Matanya yang indah itu kembali berkaca-kaca. Tampak mendung kesedihan menggayut di maktanya. Koko, kuatkanlah hatimu. Kau tak perlu lagi mencarinya. Seperti juga kau nanti tak perlu mencari ku pula. Dia telah pergi jauh. Demikian juga dengan aku nanti. Kami berdua telah sama-sama berikrar serta berjanji untuk sama-sama pergi jauh dan melupakanmu. Tuwilan. Tanda petik. Nah, Koko, peliharalah dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Tiba-tiba Tuwilan melesat pergi, menerobos di kegelapan malam. Liu Yangkun hendak mengejar, tapi perwira tua itu cepat menghadangnya. Pangeran. Lihat. Hang Siang sudah keluar. Beliau mencari paduka. Perwira tua itu berkata keras raya menunjuk ke arah pintu halaman gedung Teyam Jongpai. Pangeran Liu Yangkun tertegun. Ayah andanya benar-benar datang menghampirinya. Beliau diiringkan oleh Yap Ta Chiangkun dan Yap Kiong Li. Sementara para perwira dan para prajurit yang menjaga keselamatannya tampak sibuk bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Liu Yangkun menghela nafas panjang. Ketika dicobanya untuk melihat kemana Tuwilan tadi pergi, gadis itu telah lenyap ditelan oleh kegelapan. Kembali terasa ada sesuatu yang tanggal dan hilang di dalam hatinya. Komalian Chu. Tuwilan, rintihnya pedih. Yangkun, apa yang kau lakukan di sini? Ayoh, kita kembali ke pesanggerahan Kaisar Han tiba-tiba berkata. Marilah, pangeran Yap Kiong Li datang mendekat dan ikut memujuknya pula. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya Liu Yangkun menurut saja ketika lengannya dituntun pendekar dari istana itu. Rasa-rasanya tiada lagi semangatnya yang tersisa. Semuanya seperti terbawa oleh kepergian Soh Lian Chu dan Tuwilan. Ketika kaki pemuda itu hendak naik ke kereta ayahandanya, dari sebelah barat muncul serombongan tamu yang hendak menghadiri pesta pernikahan itu pula. Dan Liu Yangkun segera mengenal dua orang di antaranya. Mereka itu adalah rombongan dari aliran Imbiang Kau dan dua orang yang telah dikenal oleh Liu Yangkun itu adalah Toat Beng Jin serta Tong Chiak. Tokoh-tokoh aliran Imbiang Kau itu kelihatan terkejut melihat panji-panji dan prajurit-prajurit yang bertebaran mengelilingi sebuah kereta kerajaan itu. Mereka hampir saja meninggalkan jalan itu bila kemudian mereka tidak melihat pangeran Liu Yangkun yang telah mereka kenal itu. Saudara Yangkun, apa khabar Toat Beng Jin berseru gembira dan bergegas menghampiri kereta. Tapi dengan cepat para pengawal Kim Iwi mencegat mereka. Terpaksa Liu Yangkun yang telah kehilangan. Semangat hidup itu mengurungkan niatnya untuk menaiki kereta. Dengan langkah lesu pangeran muda itu menghampiri mereka. Lo Chiang Pue pemuda itu menyapa Pue setelah lebih. Dulu menyebabkan para prajuritnya. Pangeran, siapakah mereka seorang perwira segera mendekati Liu Yangkun dan bertanya dengan suara curiga. Liu Yangkun menoleh, Chiang Kun tak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka semua adalah teman-temanku. Mereka adalah tokoh-tokoh aliran LM Yangkau yang selama ini selalu membantu kerajaan. Oh perwira itu berdesah lega, kemudian melangkah mundur. Pangeran sebaliknya Toat Beng Jin dan kawan-kawannya berseru kaget mendengar panggilan terhadap Liu Yangkun tersebut. Baru sekarang mereka menyadari siapa sebenarnya Liu Yangkun selama ini. Dan kenyataan itu benar-benar membuat hati mereka menjadi kikuk. Dengan tergesa gesa Toat Beng Jin meminta diri dan mengajak kawan-kawannya masuk ke halaman rumah Ui Bun Ting. Maafkanlah kami, pangeran. Kami semua benar-benar tidak tahu, sehingga selama ini kami selalu menganggap pangeran sebagai sahabat kami. Maafkanlah kami. Kami, kami sekarang sudah tidak berani lagi mengharapkan kehadiran pangeran di tempat perkumpulan kami, sebelum hilang di balik gapura halaman Toat Beng Jin berkata kepada Liu Yangkun. Liu Yangkun mengerutkan keningnya. Pemuda itu jadi ingat kembali pada peristiwa beberapa tahun berselang, ketika ia berkenalan pertama kali dengan tokoh aliran Im Yangkau. Itu, tokoh itu telah memhujuknya untuk memasuki aliran tersebut. Bahkan orang tua itu selalu mengundangnya agar ia mau mengunjungi kudil mereka. Dalam keadaan patah hati dan kehilangan semangat seperti sekarang, tiba-tiba muncul keinginan Liu Yangkun untuk menuruti keinginan itu. Menjadi pendeta dan melepaskan semua pikiran yang meresahkan hatinya. Lo Ciam Pua, jangan khawatir. Lain hari aku benar-benar akan mengunjungi kudilmu serunya kemudian dengan suara mantap. Demikianlah, dengan semangat yang masih tetap lesu, Liu Yangkun mengikuti rombongan Kaisar Han Kao Cheo U kembali ke kota raja. Di sepanjang jalan, pemuda itu tak pernah mengeluarkan suara apabila tidak diajak bicara oleh ayahandanya. Namun anehnya, Kaisar seperti tak mengacuhkan perubahan sikap putranya itu. Bahkan Kaisar itu sering melirik dan tersenyum sendiri tanpa sepengetahuan Liu Yangkun. Seperti ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Kaisar Han terhadap putranya. Dua hari kemudian rombongan itu telah tiba di kota raja dan sambutan untuk mereka benar-benar meriah bukan main. Hampir di seluruh bagian kota itu dihias dengan indahnya. Ucapan-ucapan selawat datang yang ditujukan kepada Liu Yangkun tampak terpanjang di mana-mana. Dan teriakan-teriakan gembira menyambut kedatangan pangeran muda itu juga terdengar pula dengan riuhnya. Hidup pangeran muda! Hidup pangeran muda! Lihat dan dengarlah, anakku! Mereka semua menyambut kedatanganmu dengan sangat bergembira. Apakah kau tidak menyukainya Kaisar Han berbisik kepada Liu Yangkun? Dengan sangat lesu dan amat terpaksa sekali Liu Yangkun menganggukan kepalanya. Bibirnya sedikit tersenyum, meskipun hatinya tetap terasa hampa. Terima kasih, ayah anda, jawabnya kemudian dengan nada datar. Hamba benar-benar tidak menyangka kalau akan memperoleh sambutan seperti ini. HMM, bagaimana mungkin orang-orang itu tahu kalau hamba hendak pulang? Kaisar menatap Liu Yangkun lekat-lekat, lalu tertawa. Tentu saja para petugas kita yang memberitahukan hal itu kepada mereka. Mereka adalah rakyat kita. Dan mereka sangat mencintaimu. Itulah sebabnya mereka sangat kegembira sekali melihat kedatanganmu. Tanda petik. Di pintu istana mereka kembali disambut oleh para punggawa dan kerabat keraton. Semuanya mengeluh-eluhkan kedatangan Hang Xiang dan Liu Yangkun. Kemudian berbondong-bondong mereka mengikuti rombongan Kaisar Han melalui halaman tengah istana yang sangat luas itu, menuju ke bangunan induk. Di pendapat depan dari bangunan induk itu seluruh rombongan pengantar terpaksa berhenti, mereka tidak diperbolehkan lagi memasuki halaman dalam. Di tempat itu telah dijaga ketat oleh pasukan giniwi yang berbaju perak itu, mereka tampak garang-garang dan tangguh luar biasa. Dan tak seorang pun yang mereka perbolehkan masuk selain Baginda Kaisar beserta kerabat-kerabat dekatnya. Oleh karena itu hanya Liu Yangkun beserta dua saudara Yap itu sajalah yang kini tinggal menyertai Kaisar Han. Bahkan ketika sudah menyeberangi halaman dalam dan hendak memasuki Gapura bercat emas di sebelah dalam, dua saudara Yap itu pun juga tidak diperbolehkan pula mengikuti mereka. Dimulai dari Gapura tersebut kekuasaan telah digantikan oleh pasukan pengawal KAIM Iwi. Hong Siang. Kami berdua hanya mengantar sampai di sini saja, Yap Ta Chiang Kun menjura dengan sangat hormat. Kaisar Han Khao Cheo berhenti melangkah. Terima kasih. Kalian benar-benar sangat berjasa. Aku tak akan melupakannya. Nah, sekarang kalian berdua boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Keluarga kalian telah lama menunggu kedatangan kalian. Selamat beristirahat. Di pintu ruang dalam Hong Siang dan Liu Yang Kun disambut oleh seorang wanita muda yang amat cantik. Wanita berusia sekitar tiga puluhan tahun itu menyebut kedatangan Kaisar Han bersama-sama dengan belasan wanita yang lain pula. Mereka semua mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh keluarga atau istri seorang raja. Ketika wanita cantik itu berdatang sebah di hadapan Kaisar Han, tiba-tiba dari ruang dalam muncul empat orang anak lelaki yang umurnya hampir sebaya satu sama lain. Ayah Anda tandatanya mereka semua berteriak kegirangan dan menubruk serta bergantungan di lengan Kaisar Han. Kaisar Han tampak sangat berbahagia pula. Sambil menggendong salah seorang di antara anak-anak itu Kaisar Han menuding ke arah Liu Yang Kun. Lihat pemuda itu. Dialah kakak kalian yang selama ini selalu ayah Anda ceritakan. Gagah sekali, bukan? Koko-koko. Koko empat orang anak itu kemudian berteriak-teriak pula kepada Liu Yang Kun. Sekejap Liu Yang Kun menjadi gugup. Apalagi ketika semua mata wanita yang ada di dalam ruangan ini memandang kepadanya. Hihihi. Mengapa kau lantas menjadi bingung di sini? Ini semua adalah keluarga kita. Anak-anak ini adalah adik-adikmu. Sementara semua wanita itu adalah ibu-ibumu, Hong Siang berkata keras seraya menepuk-nepuk pundak Liu Yang Kun. Dan Liu Yang Kun pun segera membalas pula pelukan adik-adiknya. Kemudian pemuda itu juga membalas pula penghormatan selir-selir ayahnya. Namun demikian pemuda. Itu tetap bersikap lesu dan kurang gembira. Semakin sering dan semakin banyak ia melihat wajah wanita, maka semakin tebal pula bayangan wajah Tuwilan dan Solian Cu di matanya. Tampaknya Hong Siang selalu memperhatikan kekecewaan putranya itu. Oleh karena itu sambil tertawa Hong Siang berseru kepada permaisurinya, si wanita cantik berusia tiga puluhan tahun tadi. Liu Yang Hui. Coba bawa kemari calon menantu kita. Aku akan melihat, apakah anakku ini masih akan bersikap lesu begini? Baik, Hong Siang, wanita cantik yang dipanggil dengan nama Liu Yang Hui itu menjawab, kemudian pergi ke ruang dalam bersama beberapa orang selir yang lain. Ayah Anda? Apa-apaan ini? Apa maksud ayah Anda? Tanda tanya Liu Yang Kun dengan kaget memprotes. Hampir saja Liu Yang Kun meninggalkan ruangan itu kalau tiba-tiba dari ruang dalam tidak muncul dua orang wanita yang membuatnya kaget setengah mati. Nona Soh. Tuwilan pekeknya hampir tak percaya. Pangeran Soh Lian Chu dan Tuwilan tersenyum sambil menundukan kepalanya. Liu Yang Kun memandang Kaisar Han. Ayah Anda? Ini, ini? Apakah kehendak ayah Anda sebenarnya? Mengapa mereka tiba-tiba berada di sini? Loh? Bukankah kau mencintai mereka? Apa salahnya? Bila aku melamar mereka untukmu Kaisar Han berpura-pura kaget, padahal bibirnya tak henti-hentinya tersenyum. Tapi, tapi bukankah mereka berdua telah pergi jauh? Bagaimana ayah Anda dapat menemukan tempat tinggal mereka? Kaisar Han tertawa gelak-gelak, suatu yang sama sekali tak pernah dia lakukan dalam beberapa tahun ini. Ho 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 ho, anak bodoh. Ayahmu sudah tua. Tentu saja bisa membaca apa yang terkandung di dalam hati anaknya. Begitu aku tahu kau tidak mau duduk bersama aku di pesta perkawinan Ui Bunting itu dan memilih duduk berdua dengan gadismu itu, maka aku sudah bisa menduga apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Tentu saja aku segera mencari tahu siapa gadismu itu, dan kemudian melamarnya sekalian setelah ku tahu dia putri Hang Gi Hiap So Tian Hai, hahaha, ah, ayah Anda. Tapi ketika ku lihat kalian bertengkar dan keluar dari tempat pesta itu, aku buru-buru memerintahkan Hang Gi Hiap So Tian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li untuk mengikuti kalian. Ternyata kalian berselisih paham karena ada gadis lain yang juga mencintaimu. Bahkan gadis itu telah mempunyai anak denganmu. Dia, dia kawin dengan hamba ketika kami sama-sama hidup di, di lorong-lorong gua itu, ayah. Kami, kami saling mencintai. Kaisar Han Kao Cheo mengangguk. Aku sudah tahu. Kau memang tidak bisa meninggalkan dua-duanya. Keduanya sama berat bagaimu. Oleh karena itu, aku lalu mencarikan jalan keluar untukmu. Kuhubungi orang tua Tuwilan, yang ternyata adalah istri Ui Bunting sendiri. Kulamar sekalian anaknya agar jadi istrimu yang resmi, hahaha. Jadi di dalam pesta perkawinan Ui Bunting itu, aku sekaligus melamarkan dua orang istri untukmu, hahaha. Tapi malam itu, baik Soh Lian Chu maupun Tuwilan telah menghilang dari tempat pesta itu. Hahaha, kau memang benar-benar anak bodoh. Apa gunanya aku mengutus Hang Gi Hiap Soh Tian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, kalau aku tak yakin mereka bisa mengatasi semua masalah yang kuhadapi? Apa sulitnya mencegah kepergian istrimu itu, hahaha. Bukankah demikian, Soh Tai Hiap tiba-tiba Kaisar Han berseru keras? Ah, Hang Siang bisa saja mendadak terdengar suara. Jawaban pendekar sakti itu dari dalam ruangan. Pangeran Liu Yang Kun berseru kaget. Dari ruangan dalam dilihatnya ayah Soh Lian Chu itu keluar bersama Chiu Bui E Hong, istrinya. Bahkan di belakang mereka itu muncul pula Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan adiknya, Yap Tachi Yang Kun, yang tadi telah meminta diri untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Ayah Anda Liu Yang Kun tersipu-sipu. Tiba-tiba Kaisar Han Kao Cheo berkata serius, Yang Kun. Semua ini memang telah kami persiapkan untukmu. Kedua orang kekasihmu itu telah setuju pula. Maka bulan depan istana ini akan merayakan pesta perkawinan kalian secara besar-besaran. Nah, sekarang kalian boleh berbicara sepuas-puasnya. Kami semua akan masuk ke dalam, selesai bicara Kaisar Han mengajak semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut masuk ke dalam. Mereka meninggalkan Liu Yang Kun dan kedua calon istrinya di tempat itu. Tapi lama sekali mereka bertiga hanya saling berpandangan saja. Tak seorang yang mau mendahului berbicara. Namun di dalam adu pandang tersebut mereka bertiga seolah-olah telah saling berbicara satu sama lain. Dan itu telah lebih dari cukup bagi mereka. Kokoso Lian Chu dan Tuwilan berdasar hampir berbareng. Lian Chu. Tuwilan. Dan mereka bertiga pun lalu saling berpelukan dengan hangatnya, seolah-olah mereka bertiga itu telah berikrar untuk saling mengasehi satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Hidup Rukun bersama-sama. Mereka baru melepaskan pelukan masing-masing ketika dari ruangan lain tiba-tiba terdengar suara tangis Chu Siok Eng yang keras. Hei! Siok Eng sudah bangun So Lian Chu berseru, lalu berlari ke dalam ruangan itu. Dan Liu Yang Kun bersama Tuwilan pun segera berlari mengejarnya pula. Mereka semua benar-benar tampak berbahagia sekali. Sekian. Yogyakarta, 33 Oktober 1985